belajar itu sudah terjadi bagaimana itu ya ya bu sekarang bu kunti, bu kunti ada? ada ya bu kunti milaparif implementasi strategi problem based learning untuk menitapkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran pikir ini sama dengan siapa tadi yang saya katakan sebaiknya permasalahan didahulukan ibu Feni meningkatkan aktivitas belajar siswa meningkatkan aktivitas siswa aktivitas siswa kelas 2 meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 2 meningkatkan aktivitas siswa belajar bikir dengan apa? oh dengan problem based learning atau melalui problem based learning pada kelas 2 pada kelas 2 MI memadiyawonorejo tuban gondang karang anyar jadi tugasnya bu kunti meningkatkan aktivitas siswa belajar pikir dengan atau melalui strategi problem based learning pada kelas 2 MI Mohamadiah woonorejo tuban gondang rejo karang anyar jadi problem based learning apa yang dikatakan problem based learning pembelajaran problem jadi materinya harus yang menyangkut masalah yang masalah itu yang membutuhkan apa penyelesaian biasanya problem itu berbeda-beda tidak hanya tidak hanya satu pendapat umpamanya masalah HP memberikan HP kepada anak ada orang yang setuju memberikan HP kepada anak kenapa dengan diberikan HP kepada anak anak tidak pergi keluar rumah kemudian anak tidak mengganggu kita belajar kita bekerja dia tidak rewel kita bisa bekerja dia senang juga memakai HP ada pendapat ibu-ibu bapak-apak yang begitu jadi memberikan HP kepada anak dengan alasan dia senang tidak terganggu oleh anak dan anak tidak perlu keluar rumah tapi tetap di rumah saja tapi ada yang tidak setuju dengan pemberian HP kepada anak kenapa tidak setuju pemberian HP kepada anak anak tidak lagi berinteraksi dengan lingkungannya sosialnya kurang kemudian kepedulian kepada lingkungan juga kurang apakah orang marah apakah orang senang apakah orang kecewa apakah orang terganggu dia tidak peduli yang penting dia fokus kepada HP jadi sikap sosial anak itu terganggu dengan pemakaian HP yang lama jadi ada yang tidak setuju kemudian yang kedua dengan HP banyak hal-hal yang seharusnya belum menjadi belum cocok untuk dia lihat dia ketahui tapi dia sudah melihat dia sudah mengetahuinya itu merusak mentalnya juga maka ada pendapat yang tidak setuju ini termasuk problem namanya dari problem itu kita angkat bagaimana siswa itu mengemukakan pendapat ketika problem itu diangkat yang penting betul adalah siswa mengemukakan pendapat dia berani mengeluarkan pendapat disertai dengan alasan yang logis dan dia berusaha mempertahankan pendapatnya dan dapat pula menerima masukan dari orang lain itu yang apa jadi bapak ibu kunti lihat teori apakah problem base learning itu dapat meningkatkan aktivitas siswa itu yang perlu ibu lihat kemudian yang kedua sama dengan yang saya katakan tadi indikator peningkatan aktivitas siswa apa bukti bahwa aktivitasnya sudah meningkat kita tahu gunanya itu indikator itu adalah untuk membuat instrumen kalau instrumen itu bapak ibu sudah melakukan itu instrumen pada penilaian yang dulu kan ada penilaian apakah penilaian sikap penilaian pengetahuan atau penilaian keterampilan kalau ini keaktifan ini kan sikap atau ya sikap ini bagaimana bagaimana cara kita menilai sikapnya yang melalui konservasi apa indikatornya itu yang sangat penting cari teorinya bu kunti ya Pak Muhammad Badunosoleh ya bu ya peningkatan keaktifan dan hasil belajar pada mata pelajaran pikir ini satu saya rahmat kita pilih keaktifan dulu saya harap ini bu hampir sama dengan temannya meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pikir melalui model cooperative learning dengan menggunakan metode snowball throwing iya snowball throwing iya ini ini kan dua ini yang Bapak tingkatkan keaktifan dan hasil belajar jadi dalam satu-satu saya ganti judulnya bu jangan apa saya ganti nanti peningkatannya terlalu banyak nanti jadi ini saya ganti meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pikir model cooperative learning melalui metode snowball throwing pada siswa kelas 8 MTS non muria kelas jadi keaktifan itu tidak lagi langsung kepada hasil belajar sebab kalau penelitian tindakan kelas yang ditingkatkan itu harus satu persatu mau meningkatkan keaktifan dulu setelah itu menekatkan kasih belajar atau meningkatkan kasih belajar tanpa perlu meningkatkan keaktifan keaktifan jadi satu saja jadi kalau itu problemnya ada tiga atau lima satu persatu mana dulu yang akan ditingkatkan tinggal bapak mencari snowball throwing snowball throwing itu ada yang dilemparkan kan itu yang penting bagaimana cara melakukan snowball throwing kemudian yang terakhir adalah indikator peningkatan hasil belajar untuk mengukur hasil belajar kalau hasil belajar itu kan termasuk penilaian pengetahuan kan pengetahuan itu apa indikator untuk mengukurnya supaya bisa terarah ketika membuat instrumen petika ya 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 udah ya Pak Pak Durusale terima kasih Pak Ahmad Faiz ada orangnya ya ya bu ya mana putus putus telefon tidak ada saya lihat tidak selek tidak Pak Ahmad Faiz ada orangnya atau tidak ada bu ada dia mengikuti sekarang atau tidak ini saya banyak mk bu ada mk bu mk oh mk lambekan tangan pak apa itu mk saya pinjam apa ini bu masalahnya oh ini mk itu Pak Is itu iya bu iya orang lain keren banget Pak Ahmad Faiz apa apa perbedaan prestasi belajar dengan hasil belajar beripun bu apa bu apa perbedaan prestasi belajar dengan hasil belajar kalau prestasi kalau prestasi oke lanjutkan saja hasil belajar gimana sudah dapat teori nya prestasi belum bu jadi peningkatan prestasi belajar siswa kelas kelas mata belajar pipi melalui moda pembelajaran kooperatif learning di MA unggulan alhikmah pasir mijen demak jadi variabelnya prestasi belajar kooperatif learning kooperatif kooperatif learning seperti yang saya katakan tadi kooperatif learning itu itu banyak yang bapak pilih itu cari teori nya semua mengeluarkan sejabep itu Iya, Bu. Upaya meningkatkan pemahaman belajar siswa kelas 1 pada mata pelajar BIKI melalui metode Indeks Card Match di MI Andor Pancur. Apa itu metode Indeks Card Match itu bagaimana cara melakukannya? Metode Indeks Card Match itu adalah strategi untuk mengetahui, untuk strategi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Contohnya langkah-langkahnya adalah untuk mencocokkan kartu atau menjodohkan kartu atau memasangkan kartu. Coba Ibu berikan contoh, yang akan diajarkan itu apa? Atau tinggi yang di kelas 1 itu apa? Macam-macam najis, Bu. Macam-macam najis. Ada tiga macam najis. Lalu kartu-kartu tersebut kan dituliskan contoh-contoh dari najis. Jenis-jenis najis kemudian. Sebutlah kartunya berapa buah? Kartunya berapa buah? Jelaskanlah di kartu itu apa yang tertulis? Tertulis jenis-jenis jenis-jenis jenis. Ada macamnya itu bu, bangkai, darah, nanah, muntah-muntahan. Kemudian kartu-kartu tersebut dipasangkan ke macam-macam najis. Kartu tersebut sesuai najis apa? Najis munggolendoh, apa najis mukhafafah, apa najis mutawasitoh. Jadi di papan sudah ditulis kalau buahnya, ada najis mukhafafah, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Lalu diberikan kartu kepada anak-anak, setelah itu dia memasangkan. Di mana itu, darah. Di mana lokatnya. Ada tulisannya darah, ada gambar darah. Kemudian dia pasangkan, di mana dipasangkannya. Begitu? Iya, iya bu. Oh itu mencocokkan namanya itu ya? Iya, mencocokkan atau menjodotkan. Oke, apa-apa ya? Tapi mumpung ketemu dengan ibu ya, mumpung ketemu sekarang dengan ibu. Langsung saya komunikasikan kepada ibu. Dari praktek menjodong yang ibu lakukan, saya melihat itu kan. Ibu lebih banyak menyampaikan pembelajaran. Jadi kurang. Jadi anak-anak ibu itu tidak memperhatikan, ibu tetapkan menyampaikan. Itu tidak boleh ibu ya. Jadi menjodoh di kelas satu itu meletakkan fondasi. Jadi jangan tambah pembelajaran kalau materi itu belum dipahaminya. Bagaimana caranya? Ia boleh dengan bermain, tapi dia fokus kepada apa yang kita berikan. Jangan dibiarkan saja kita mengajar, tapi dia main-main, dia melakukan yang lain. Itu tidak berpengaruh ibu mengajar itu. Ya, mengetikkan ya begitu ibu. Oke. Pak Muah Tarom. Ali Muah Tarom. Tadi sudah kan? Saya mau menjawab pertanyaan ibu yang tadi ibu. Ya, silakan. Hasil belajar ini menurut Pak Sujana adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan yang dimiliki siswa sebagi dari perbuatan belajar dapat diamati melalui penampilan siswa. Bapak Salim mendekati. Lalu apa bedanya dengan prestasi belajar? Apa bedanya dengan prestasi belajar? Saya hasil belajar, Bu. Tidak prestasi belajar. Itu yang saya tanyakan ketika Bapak memahas hasil belajar, apa bedanya prestasi belajar? Kalau prestasi itu setelah semuanya selesai, Bu. Dijadi rapot, menurut saya, Bu. Kalau hasil belajar itu prosesnya, Bu. Saya tidak boleh teori. Jadi itu ya. Jadi karena ada Bapak yang pakai prestasi, ada yang pakai hasil, tentukan, jelaskan apa perbedaan hasil belajar dengan prestasi belajar. Kalau tidak ditentukan, tidak jelas mana yang akan diukur nanti. Yang akan ditingkatkan yang mana, yang akan diukur apakah sudah terjadi peningkatan atau belum, tidak jelas. Itu makanya saya dudukkan supaya Bapak mencari teori mana yang prestasi belajar, mana yang hasil belajar. Bagi Bapak yang akan meningkatkan prestasi belajar, jelas indikator dari prestasi belajar. Bagi Bapak yang akan ditingkatkan itu hasil belajar, jelas mengukurnya apa indikator hasil belajar itu dengan peningkatannya. Baik, kita lanjutkan terakhir, Pak Ahmad Ikti Ali Hassan. Bapak itu kurang aktif, sangat aktif, tidak aktif, Bapak ini kakaknya. Bapak itu yang sudah dijanjikan, sudah tidak masuk-masuk, apakah itu termasuk yang tidak? Dimatikan gitu, Pak Sinti Ali Hassan. Dikatakan Alimun. Dikatakan Alimun, Pak Sinti Ali Hassan. Alimun, Pak Sinti Ali Hassan. Bagaimana cara melakukan kak SOR itu? Apa contoh materi yang akan diajarkan di kelas lima itu? Sakat fitrah, Bu. Sakat fitrah nanti membuat. Ada ketentuan-ketentuan, contohnya ada. Rukun fitrah, terus ada orang-orang yang berhak mendapatkan sakat fitrah. Itu dibuat kartu, ya nanti seperti itu, Bu Jazila. Oh, sama dengan Bu Jazila tadi? Bu match itu? Ibu match dengan kapsut sama? Iya, seperti itu, Bu. Oh, saya betul. Yang meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar, yang penting Bapak tahu apa indikatornya. Sebab yang akan dihukum nanti adalah motivasi. Jadi sama dengan Bapak-Ibu yang sebelumnya, sebaiknya judulnya itu diungkapkan permasalahan dulu di depan. Apa permasalahan? Kan Bapak yang akan dihukum nanti itu motivasi belajar. Maka judulnya dibuat meningkatkan motivasi belajar siswa Dengan atau melalui metode kapsut. Meningkatkan motivasi belajar siswa kelas lima belajar pikir. Melalui kapsut atau dengan metode kapsut di MI Tarbiyatusibian Buku Badak. Jadi didahulukan permasalahannya. Supaya langsung fokus permasalahan apa yang akan kita tingkatkan. Itu apa yang kita ukur nanti. Apakah terjadi peningkatan atau belum. Itu yang kita lihat dulu. Judulnya diganti ya, Bu? Judulnya diganti, meningkatkan dulu berarti. Bukan diganti, dibalikkan posisinya. Meningkatkan motivasi siswa belajar pikir. Atau meningkatkan motivasi siswa kelas lima belajar pikir. Melalui metode kapsut pada MI Tarbiyatusibian Buku Badak. Oh iya, Bu. Jadi dengan demikian jelas permasalahannya bisa sudah kata peningkatkan. Kemudian alat untuk meningkatkan itulah yang tadi. Kapsut tadi. Jadi kapsut itu yang penting sekali. Ini adalah sintaknya, cara-cara melakukannya. Langkah-langkah melakukannya bagaimana. Kemudian di motivasi belajar yang sangat penting, Bu Pak Cari adalah indikatornya. Bagaimana kita mengukur? Apakah dengan memakai kapsut itu motivasinya sudah meningkat atau belum? Peningkatannya besar atau kurang? Atau sedikit? Atau tidak terjadi peningkatan? Karena guru melakukan penelitian tindakan kelas itu harus sampai tuntas. Tidak selesai satu kali, tambah dengan siklus berikutnya. Jadi tidak cukup satu siklus. Kalau perlu dua siklus. Tidak tuntas juga dua siklus, lakukan ke siklus yang ketiga. Jadi beda dengan penelitian yang lain. Kita hanya melakukan saja penelitian. Tapi kalau guru melakukan penelitian tindakan kelas, harus sampai tuntas. Bapak-Ibu, sebelum apa, kalau ada yang akan bertanya, silakan nanti. Karena kita hanya dua zoom, nanti kalau begitu habis, langsung selesai saja. Menambahkan tadi yang prestasi belajar, Bu. Prestasi belajar ini menurut proses Mok Saiful dan kawan-kawan, mengartikan prestasi belajar adalah yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat dijaminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam periode tertentu dan dapat dinyatakan bahwa prestasi belajar merupakan hasil dari suatu kegiatan pembelajaran yang disetai perubahan yang dicapai siswa itu tersendiri. Jadi dengan demikian prestasi belajar itu hasil studi di akhir tahun? Di akhir semester? Kasarannya rapat, Bu. Ya kalau rapat itu kan akhir semester atau akhir tahun? Ya, per semester, Bu. Ya, Pak Semester. Iya, akhir tahun itu kan semester genap, itu maksudnya. Iya, 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 Bu. Iya kan? Jadi per semester. Kalau hasil belajar, bisa satu kali belajar, dua kali belajar, terus kita sudah mendapatkan hasil belajar. Begitu, Pak Adi mau taruh? Iya, Bu. Berarti ini teman kalau mau diganti hasil belajar, bisa Ibu ya? Bisa. Sama prestasi, sama hasil. Kalau Pak Ibu ya akan memakai hasil belajar. Hasil belajar, Bu ya? Iya, hasil belajar-hasil. Sama itu. Bisa saja dengan satu KD saja, kita sudah dapat hasil belajar. Iya, Bu. Mending hasil, ya, Bu. Pak Ibu sudah nampak di sana tujuan pembelajaran. Kalau sudah disebut tujuan pembelajaran, itu sudah didapat hasil belajar nanti. Apabila tujuan pembelajaran tercapai, maka itu sudah didapat hasil belajar. Tapi kalau prestasi belajar, ditumpuk dulu, ditunggu dulu beberapa kali pertemuan, karena prestasi belajar itu akumulasi dari hasil belajar. Itu diperoleh di akhir semester. Begitu, Pak? Mau dimana taruh? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Jadi, supaya jelas bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memakai hasil belajar dan prestasi belajar. Supaya jelas mana yang akan diukur. Oke, terima kasih. Berarti indikatornya. Anu, Bu. Indikatornya berarti KKM ya, Bu? Sama, Bu. Dengan hasil, Bu. Kalau apa, ya KKM. KKM ya, Bu. Kalau di KKM itu kan di... Sama dengan apa? Lihat tujuan pembelajaran. KKM tiap KD itu kan, Bu. KKM tiap KD itu kan ada sih, Bu. Iya. Iya, KKM. Di tujuan pembelajaran itu kan dapat begini. Antu dapat begini itu dimana? Dapat menjelaskan. Bagaimana sampai dapat menjelaskan? Dapat menganalisis? Kan begitu di tujuan pembelajaran. Kan kalau di sebelum memunculkan KKM itu, Bu. Apa itu namanya? Saya lupa. Sepunculkan KKM itu per KD itu kan ada nilainya sendiri, Bu. Setelah itu diakumulasi muncul menjadi sebuah KKM. Itu kan nampak bagi Bapak-Ibu semua, bahwa apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah diketahui sebelumnya, berkaitan dengan apa yang kita lakukan sekarang. Benar, Bu. Benar, Bu. Sangat bermanfaat sekali, Bu. Tidak duduk persoalan di materi, pendalaman materi dulu juga kebingungan. Tidak duduk pula persoalan ketika loka karya, kebingungan pula di apa ini, di penelitian tindakan kelas. Jadi semuanya menyatu. Itu makanya saya tidak mau hanya sekadar mendengar, tapi tidak paham. Paham, tapi tidak bisa melakukan. Itu juga tidak mencapai hasil nomornya itu. Oke, siapa lagi yang akan bertanya? Atau soalan sebelum, Bu. Silakan. Kemudian membuat apa? Bapak-Ibu sudah melihat contoh-contoh proposal PTK. Proposal PTK itu yang saya katakan. Di dalamnya harus diungkap materinya juga. Di latar belakang masalah. Ya kan? Iya, Bu. Diungkapkan materi, lalu diungkapkan yang terjadi. Baru jelas di sana kesenjangan. Ya kan? Engkakkan materi. Ketentuannya bagaimana? Apanya bagaimana? Itu kan? Kenapa hasil belajar itu harus tinggi? Kenapa motivasi belajar tinggi? Itu diungkap. Jadi teori itu kan sebenarnya, Bapak-Ibu carilah nanti ya. Ada landasan filosofis, ada landasan teoritis, ada landasan empiris. Kalau landasan empiris, itu peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. umpamanya motivasi belajarnya rendah. Itu empiris itu. Motivasi belajar siswa kelas 5 MI rendah. Ya kan? Itu empiris itu. Di teoritis, kita ungkap yang menjadikan motivasi rendah itu apa? Apa? Termasuk umpamanya atau apa faktor yang pengaruhi motivasi belajar. bisa juga umpamanya model atau atau strategi yang dipakai guru. Tapi itu. Nah itu yang di teori. Kalau di filosofisnya, itu kita gambarkan kenapa motivasi belajar itu harus tinggi? Kenapa hasil belajar itu harus tinggi? Kenapa keaktifan siswa itu harus tinggi? Kenapa apa lagi tadi? Kreativitas siswa itu harus tinggi? Kemana hubungannya? Kalau tidak ada kreativitas, apa akibatnya? Jadi membuat latar belakang masalah itu seperti piramida terbalik. Latar apa landasan filosofis itu lebih luas. Di bawahnya teori lebih kecil. empiris mengerucut lagi. Paling sedikit, paling kecil lagi. Itu cara mengungkapkan latar belakang masalah. Baru nampak masalahnya. Setelah itu ketika merumuskan masalah, merumuskan masalah selalu memakai kata tanya. Apa yang ditanyakan? Tentu sesuai dengan judul tadi. Apakah terjadi peningkatan hasil belajar setelah menerapkan metode cooperative planning? silahkan kalau ada yang mau bertanya. Untuk saya belum dikoreksi Bu Judul tadi telat masuk soalnya masih pendalaman materi kelas 9. Mohon maaf Bu. Siapa? Agus Palah Bu. Agus Palah. Mohon maaf Bu. Ya, saya kalau tidak ada orangnya tidak saya bahas. Ya Bu, maaf Bu. Tadi soalnya masih pendalaman materi Bu. jadi telat masuknya. Hari Ahad masuk sekolahnya, Pak Agus. MTS Bu, soalnya. Pak Agus Palah. Penerapan model pelajaran problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran pikih materi sujud di luar salat MTS di MTS IN Pekalongan. Ini sama dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada yang sebelumnya. Sebaiknya di tidak meningkatkan hasil belajar pikih si kelas 8 dengan model problem based learning. Ini MTS IN Pekalongan. Jadi yang akan ditinggalkan itu hasil belajar. Berarti permasalahnya hasil belajarnya rendah. Di teori ini yang perlu kita cari. Apa indikator untuk mengatakan hasil belajarnya itu rendah tinggi sedang itu apa indikatornya. Karena itu yang perlu kita apakah nanti ketika kita membuat instrumen. Kemudian di problem based learning di samping apa di samping pengertiannya yang sangat penting sekali Bapak ketahui Bapak cari teori adalah cara melakukannya. kemudian satu lagi apa kelebihannya. Apakah problem based learning itu menurut teori memang bisa meningkatkan hasil belajar. Kalau bisa itu berarti ini cocok dipakai untuk PTK. Karena ini hanya itu. Ya makasih penjelasannya Bu. Ya waktunya sudah tinggal 3 menit. Ya kita sudah selesai 16 sudah dibahas sudah diberikan juga keempatan atau ada yang tahu jadi selesaikan yang dua itu proposal dan instrumen jadi Bapak Ibu sudah tahu kan bagaimana cara mengerjakannya yang kerjasama saja lihat contoh yang lain lalu sesuaikan dengan demikian baik kita pilih dengan hamdallah Alhamdulillah Amin 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 Selamat berdua siap-siap siap-siap makasih mohon doanya Bu Irna mohon doanya Bu mohon doanya Pak Mamun siap-siap mohon doanya Pak Mamun tadi ada yang mau bertanya silahkan bangga Pak Malik kalau mau bertanya saya mau bertanya siap langsung Pak Alimut pembatasan masalah dengan rungusan masalah itulah yang saya banyakan mau Pak Ali dijawab saya jawab ya Bu mau Pak Asdos untuk pembatasan masalah Ali sudah punya belum sudah buat teori belum sudah terjadi lah ngapain tadi malam baru pendahuluan pembatasan itu seperti ini Pak misalkan ya oke pembatasan itu nanti Bang lah kalau bulan kelamaan ini aku enak saya ngasil belajar terima kasih terima kasih Terima kasih.